Fakta yang tidak saya gambarkan di sini adalah sebetulnya Jabodetabek sekarang adalah aglomerasi perkotaan terbesar ketiga di dunia sesudah Tokyo dan sekitarnya dan Seoul Incheon. Itu kalau tidak menghitung teman-teman yang pulang balik ke Bandung. Kalau kita memasukkan koridor sepanjang Jakarta dan Bandung dan mungkin sedikit sekitar Kabupaten Bandung, maka Jakarta-Jabodetabek-Dung ini menjadi aglomerasi perkotaan terbesar kedua di dunia mengalahkan Seoul Incheon. Betapa mengerikan, betapa menakutkan. Sementara kita tidak punya kereta, ya itu kereta api kita cuma punya 150 km, di Tokyo ada 2300. Nah lalu selalu konsekuensi tata ruang seringkali orang tidak sadar ya bahwa untuk kita kalau menurunkan demand penggunaan kendaraan bermotor maka kuncinya adalah di tata ruang, mengurangi suburbanisasi, mengkompakkan kota, mengkoordinasikan kepadatan penduduk tertentu pada titik-titik di mana jalur angkutan umum berhenti atau berpotongan. Stop urbanisasi apakah mungkin? Di banyak negara itu mungkin, dan kalau tidak melakukan konsolidasi. Konsolidasi yang sangat sukses sebetulnya ada di tahun jaman Miterang di Perancis, saya lupa tahun berapa, saya pikir awal 80-an ya Miterang, 70-an, 80-an Miterang. Miterang itu berjasa karena melakukan konsolidasi yang disebut Banglie di Perancis. Banglie adalah suburban yang cepat-cepat di mana-mana. Dia konsolidasikan dengan disatukan, lalu diberi fasilitas publik, sehingga menjadi satu municipal, menjadi satu kota media. Saya rasa itu yang misalnya kita lakukan. Dan kita harus selalu mendahulukan revitalisasi, daripada membangun yang baru, membangun yang baru, tapi ruang-ruang yang lama yang sebetulnya sudah mengandung kekayaan infrastruktur, mengandung kekayaan sejarah, mengandung kekayaan makna, makin hancur kan? Tapi memang kita ini bangsa yang suka membangun yang baru, sambil mengabaikan yang lama. Itu kebiasaan yang menurut saya dalam perspektif ekologi sekarang harus betul-betul dibalik atau di stop. Yang kedua adalah soal air, saya pikir juga kawan-kawan sudah tahu banjir, tapi saya rasa masalah air ini bukan hanya masalah banjir, tapi sebenarnya juga ada masalah ketersediaan air. Kita makin sering mengalami air tidak ada, dalam banjir terakhir di menteng airnya tidak ada, dan baru ketahuan ternyata sistem air separoh menteng tidak nyambung sama sistem separohnya yang lain. Sehingga untuk mengatasi itu, buru-buru disambungin. Mungkin ingat itu ya, saya mengalami karena rumah saya, termasuk yang tiba-tiba airnya putus itu, karena terganggu. PAM itu hanya melayani sekitar antara 40-an sampai 60 persen penduduk Jakarta, yang lainnya segala macam cara. Nah ini tergantung siapa yang ngitung nih, antara 40-an sampai 60 persen, kalau pemerintah yang ngitung 60 persen, kalau LASM radikal ngitungnya 40 persen, oke, 40-an sampai 60 persen tetap aja rendah gitu loh. Dan 40-an sampai 60 persen lainnya menyedot air tanah, dan itu menyebabkan tanah Jakarta turun, dan itu faktanya sudah dipastikan. Yang belum dipastikan adalah persisnya di titik mana berapa sentimeter per tahun. Yang paling gawat sudah diketahui di beberapa titik, 18 sentimeter per tahun. Bukan 18 mili loh ya, catet loh ya, 18 sentimeter per tahun. Ini yang memberitahu saya adalah konsultan Belanda, ya kalau konsultan Belanda ngomong air kita percaya aja deh gitu loh. Enggak. Iya. Dia menunjukkan gambar-gambar di Jakarta Utara, yang menunjukkan itu. Kelihatan, visual kelihatan. Nah kalau Anda berdiri sekarang, di tembok di depan Muara Baru, dekat Waduk Kluid, tembok itu, kalau Anda melihat ke kiri, air, melihat ke kanan, tanah, itu 2 meter jaya bawah air. Itu visual sekali. Saya gak ngerti kenapa orang tidak rame-rame pergi lihat ke sana. Mestinya orang kalau pergi lihat ke sana rame-rame jadi histeris gitu. Saya histeris waktu saya lihat itu. Ngeri gitu. Muara Baru, pokoknya ke utara Jakarta terus. Waduk Kluid terus ke utara. Waduk Kluid itu kan sebelahnya Muara Baru, itu di utaranya. Ada tembok sekarang. Dan kalau Anda bicara dengan beberapa birokrat Jakarta juga mereka tahu. Ketika pilkada, si konsultan Belanda ini bilang, waktu pilkada itu mereka was-was. Karena banjir, air laut, lebih tinggi dari ketika banjir yang terakhir, yang paling besar tahun lalu atau tahun 2007. Airnya itu lebih tinggi. Hampir hanya 2 cm di bawah tembok. Kalau itu meluap, lalu dari selatan air naik, mereka cuma khawatir Voke gak kepilih lagi. Karena menurut konsultan ini, dia bilang hanya Voke yang mengerti ini. Saya bilang, kamu jangan terlalu jauh ikut campur. Itu urusan kami, siapa yang kami pilih. Tapi pokoknya siapapun gubernurnya Anda jelaskan lah nanti. Dan bener, barusan dia kirim email. Kayaknya Jokowi mau paham nih soal ini. Iya dong, kenapa Anda, Anda ini kan teknisi kok ikut-ikutan politik, saya bilang gitu. Kenapa? Gak ada hubungannya ya? Iya, betul. Tapi bagi mereka penting gubernur paham soal ini. Karena ya ini kan orang teknik. Orang teknik berpikir itu agak histeris kalau soal itu. Jadi saya bisa paham bahwa mereka menganggap penting gubernur harus paham. Lalu mereka khawatir seolah-olah kalau bukan Voke tidak paham gitu ya. Tentu saja itu salah gitu. Nah, ironi kita, dan bukan hanya Jakarta, tapi di banyak kota. Sungai asli biasanya lalu yang tadinya menjadi sumber kehidupan dan menjadi alasan orang membangun kota di dekat air itu, menjadi hanya membuang air. Kemudian selalu dibangun kanal baru untuk datangkan air. Anda tahu Kalimalang dibangun khusus untuk datangkan air dari bendungan Jatiluhur ke Jakarta. Itu lumayan lah, masih 150 km. Tapi kalau di Los Angeles itu 200 mil datangkan air. Dan energi per kapita di Los Angeles, prosentase terbesarnya adalah untuk urusan air. Untuk mendatangkan air itu. Ini ironi-ironinya karena menurut saya pendekatannya yang tidak sustainable. Dan maaf sekali, ini sudah terjadi. Subak itu sudah tidak lagi total mengurus air orang Bali. Dia hanya mengurus air untuk sawah, bukan untuk rumah. Karena air untuk sawah sudah tercemar, karena pertanian. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka memisahkan itu. Jadi sudah tidak total. Subak sistem air Bali. Di mana warga diorganisir menurut pembagian air. Dan itu cukup independen terhadap RTRW dan lain sebagainya. Jadi mereka membagi air. Ada mudah sekali sebetulnya sistemnya. Soal banjir ini, saya selalu menggunakan rumus yang sederhana ini. Bahwa banjir adalah selisih antara air permukaan. Dikurangi air permukaan yang berhasil dialirkan di dalam saluran alam. Dan di dalam saluran buatan. Begitu kan? Jadi ini ada hujan, ada air mengalir di permukaan. Air permukaan ini lari ke sungai atau kali. Sebagian lagi ke kanal dan got. Sisanya itu menggenang. Kalau dia lama disebut banjir. Kalau dia cuma sebentar, Foke bilang bukan banjir tapi genangan. Anyway, pokoknya genangan di permukaan yang tidak berhasil ditampung oleh saluran alam dan saluran buatan. Lalu apa yang terjadi? Kalau logikanya, kalau Anda mau mengurangi banjir, apa yang harus dilakukan? Anda harus meningkatkan key alam dan key buatan yang sebelah kanan. Tapi juga kan mengurangi yang sebelah kiri kan? Kalau Anda terus menerus meningkatkan yang sebelah kanan. Tetapi yang sebelah kiri juga terus menerus meningkat. Ya, seperti mengisi air di gelas terus. Tumpah terus kan? Persoalannya memang itu yang terjadi. Air permukaan terus menerus meningkat. Karena apa? Karena hutan di daerah hulu digunduli. Kemudian terjadi penutupan tanah di kawasan hilir, yaitu di kota itu sendiri. Proses pembangunan dan proses habitasi manusia itu juga menghasilkan air buangan. Sehingga air permukaan sebetulnya terus menerus naik. Karena itu studinya, siapa lupa namanya saya, tapi orang Lipi, dia meneliti 100 tahun upaya penanggulangan banjir. Judul bukunya itu. Gagalnya pendekatan kanal, karena kanal itu hanya terus menerus memperbesar kibuatan. Dan dia bilang bahkan sebetulnya ketika pintu air manggarai baru jadi, tahun 30 berapa saya lupa, dengan saluran itu, beberapa, dua tahun sesudahnya terjadi banjir di Jakarta itu. Selama 100 tahun dia catat. Karena memang ada efek A, kanal jadi, maka saya membangun lebih banyak. Itu seperti kasus, ada jalan baru, saya pakai mobil, saya jalan lagi di situ. Saya pikir, memang ini tentu saja membangun saluran itu adalah program politis yang lebih mudah. Karena tinggal suruh dinas PU. Tapi kalau Anda mau mengurangi air permukaan, Anda mesti memperbaiki hutan, mendisiplinkan penduduk supaya tidak mengambil air tanah, berusaha sekarang membangun sumur resapan dan sebagainya, dan masif, itu repot sekali secara politis. Ini karena itu teman-teman yang lebih setuju pada pendekatan yang tersebut lestari, yaitu mengurangi air permukaan, bukan hanya sekedar memperbesar saluran-saluran, menggambarkan ini, persoalannya adalah ini, dan bagi mereka, dan saya setuju inilah pendekatan yang betul. Tapi ini secara politis jauh lebih sulit, tapi sebetulnya sekarang ada pengetahuan yang membantu kita. Sekarang ini ada peta geologi yang menjelaskan dengan sangat tepat, di mana lapisan pasir di setiap titik di Jakarta. Jadi tanah Jakarta itu berlapis-lapis, lempung pasir, lempung pasir, lempung pasir. Kalau kita mau menyerapkan air, itu harus sampai ke pasir, kan? Kalau sampai di lempungnya, tidak menyerap. Tapi tidak berarti kita harus membangun sumur resapan yang melebarnya 1 meter sampai tinggi, yang seperti kita bikin di Salihara, harus sampai ke lapisan pasir. Kan lapisan pasir ini di beberapa tempat bisa sampai 20 meter, 40 meter. Tapi cukup dengan pipa. Sumur resapannya, sumur yang ukurannya besar, itu cukup 1 meter, 2 meter, untuk menampung, lalu dikasih pipa sampai ke pasir. Dan airnya turun ke bawah. Dan itu sudah cukup detail. Terima kasih telah menonton!